Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel 2 Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya kamu bisa mengambil sebuah teks yang ada di ibu Atau menyalin Mengkopi teks yang ada di buku Kemudian kamu salin ke hp kamu Memang agak mustahil Tapi sekarang zamannya sudah canggih Jadi kamu tidak perlu susah-susah untuk menulis ulang Cuma kamu perlu hanya men-scan dia Kemudian copy Mengambil teksnya dari buku tersebut Untuk kamu gunakan Pernahkah teman-teman berpikir Untuk menyalin sebuah teks yang ada di buku Kemudian kita salin di hp kita Itu pekerjaan itu Tidak susah-susah Bisa membantu pekerjaan kita Tidak perlu untuk mengetik ulang Tidak perlu untuk menulis ulang Cuma kita menyalin saja dari buku ke handphone kita Kemudian dipaste di tulisan kita Semua menjadi mudah Oke teman Langsung saja kita simak Bagaimana caranya untuk menyalin sebuah teks yang ada di buku Oke teman-teman Langsung saja Untuk kamu kalau mau copy teks di buku Silahkan cari aplikasi Kamu download saja aplikasi di playstore Buka playstore Buka playstore Lalu install Kita tunggu masih menginstall Aplikasinya sudah terinstall Sekarang kita buka Bicinkan aksesnya Kalau mau menambah bahasa disini Tips disini Karena kita tidak ambil saja dari foto Sesuai tutorial ini Kita akan mengambil teks dari buku Kemudian kita salin ke hp Sekarang kita Cari teksnya Kita buku Teks di buku Oke Misal ini ya Misal ini Caranya Kamu Buka saja ini bagian foto ini Kamera Kemudian foto Satu saja Satu saja Balu cintang kita crop dulu mana yang ingin kita ambil teksnya boleh banyak sekalian oke berapa segini ya cukup kita lanjut sekarang tinggal klik start sekarang kita copy berhasil ini adalah tampilannya kita copy di catatan berhasil jadi kamu tidak perlu untuk menulis tulang kamu sudah bisa mencopy paste dari buku caranya cukup mudah ya baiklah teman-teman demikian tutorial tentang cara menyalin teks dari sebuah buku yang saya berikan kali ini terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton tutorial ini semoga bermanfaat untuk kamu dan juga terima kasih untuk para subscriber yang turut membesarkan channel ini terima kasih juga para teman-teman saran dan kritikannya saya bisa membuat video kali ini sampai jumpa di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton